Intro Puluhan pemuda yang tergabung dalam jaringan pendamping kebijakan pembangunan atau JPKP dan forum rakyat Banyuasin melakukan aksi demo di tiga instansi yang ada di Kabupaten Banyuasin yaitu Inspektorat Kajari dan DPRD Senin 2 September 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Puluhan pemuda yang tergabung dalam aksi demo melakukan long march dari kantor Inspektorat Kajari hingga berakhir orasi di gedung wakil rakyat Kabupaten Banyuasin. Dimas selaku koordinator aksi menyampaikan dalam orasinya banyak persoalan yang harus disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin. Adanya indikasi markup pembangunan jalan di Simpang, Lubuk, Lancang tahun anggaran 2018 lalu kemudian meminta kepada Bupati Banyuasin mengevaluasi Inspektorat karena dinilai lamban dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian persoalan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin di mana besaran anggaran pengadaan cetak majalah DPR dan anggaran retribusi majalah tersebut. Kemudian adanya dugaan pengkondisian sejumlah proyek PL dan proyek lelang. Dimas juga meminta kepada Bupati Banyuasin untuk mengevaluasi oknum di Sekretariat DPRD Banyuasin yang diduga melakukan pengkondisian sejumlah proyek baik PL ataupun proyek tender. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!